Yo, what's up guys? Kembali lagi di Ace Racer, ya kan? Di sini nih kisah mantep jiwa Dan ya, sebelumnya kita menuju ke video ini Ayo kita purchase 10 chest terlebih dahulu, ya kan? Supaya nge-hype video ini lebih lanjut, ya kan? Di arah sini, oh, aku mendapatkan gold Ayo kita lihat, aku dapet apa? Lihat di arah sini Aku dapet mobil baru, what? Well, aku kira aku udah bahkan dapet pass atau gimana Ternyata aku lebih laki daripada yang kukira Oke, kita memiliki Ford Mustang Dan ternyata aku nggak punya Ford Mustang sebelumnya Rasanya aku mendapatkan 2 mobil, ya, di sini Jadi, kita memiliki Ford Mustang ini Tentu aja ini yang baru Dan kedua, kita memiliki mobil yang tadi Yang jadi stun parts di sini Karena aku memiliki mobilnya itu Oke, kalau misalnya kalian lihat di title, ya kan? Tentu bener, guys Hari ini aku akan ngasih tau kalian tips and tricks Supaya kalian gampang menang di game ini, oke? Kalau misalnya kalian nggak tau Aku adalah orang top 10 di game ini, oke? Top 10 Jawa Timur lebih tepatnya Jadi, ya, inilah mengapa Kalau aku pengen ngasihin kalian tips and tricks Gimana caranya, bro? Mungkin tips and tricks-nya ini bakal ngefil ke kalian Yang sudah agak lama main ini game, ya kan? Karena sebelumnya ini Kalau misalnya kalian ranknya di game ini itu sangatlah kecil Atau ranknya kalian masih rookie Atau silver dan kawan-kawan Kebanyakan musuh yang kalian bakalan dapatkan Itu adalah musuh bot, oke? Tapi kalau misalnya kalian lihat Di secara sini, oke? Ini adalah rankku yang aku mikir sekarang Yaitu Expert 5 Dan kalau misalnya kalian sudah memiliki ini ya kan Professional rank di sini Itu kalian bakalan memiliki Mosok orang asli yang banyak di area sini Dan ini rasanya untuk tips and tricks-nya Bakal membantu kalian, oke? Buat solo dan team player Tentu aja Jadi, kita langsung aja menuju ke arah solo, oke? Dan aku akan ngasih tau kalian Tentang mobil yang kalian harus memiliki Di arah game ini Pertama kali tentu aja Kalau misalnya kalian menuju ke arah solo Di game ini itu Kalian harus memiliki mobil Yang tipenya itu adalah speedster, oke? Game ini beberapa mobilnya ini tuh memiliki Skill yang beda-beda seperti ini Aku memiliki mobil SUV Catalyst ini Mobilnya ini itu adalah mobil supporter ya kan Dan ini memiliki hyper mapping skill di sini Dan tentu aja kita memiliki Mobil yang aku kasih tau ke kalian Buat kalian pakai untuk rank solo Yaitu speedster seperti ini Aku currently memiliki ini ya kan Excalibur Tapi kalian bisa memakai mobil speedster Yang kalian suka sendiri ya kan Tapi menurutku Untuk salah satu mobil paling cepat di game ini Itu adalah mobil speedster ini, oke? Dan mungkin sebagian besar dari kalian itu Memiliki mobil ini Karena mobil ini itu Kalian bisa mendapatkan dengan gampang Pada saat kalian Jadi ya tentu aja Jangan lupa untuk upgrade vehicle kalian Kalau misalnya kalian memiliki partsnya Dan kawan-kawan gitu ya kan Buat sekarang untuk Excaliburku ini Sudah level 8 Jadi ya memiliki banyak skill Yang kalian hasilnya masih belum miliki Kalau misalnya kalian belum level 8 ya Mungkin selainnya Excalibur Kalian bisa memakai ini, oke? Mobilnya Rocket Fox ini Aku lihat banyak dari orang itu Telah menang memakai mobil Rocket Fox ini ya kan Skillnya mobil Rocket Fox ini adalah Reignation ya kan Ini becomes airborne Gain increase top speed Blah-blah-blah Jadi ini mobilnya bisa terbang basically Dan menurutku mobil yang ketiga Last but not least Kalau misalnya kalian pengen mencoba Untuk ranking itu Adalah mobil ini, oke? Ini adalah Zen Dan ini salah satu mobilku Yang aku sering pakai Kalau misalnya aku bosen Dengan memakai Excalibur ya kan? Ini mobilnya ini Skillnya adalah Motorazer, oke? Basically untuk Motorazer itu kalian bisa menjadi invisible Dan kalian bisa nge-boost terus-menerus Kalau misalnya kalian nggak nabrak atau nggak ngedrift terlalu lama gitu loh Untuk masa mobilnya ini itu sedikit broken menurutku Tentu aja kalau misalnya kalian lihat di arah rank ini Kita memiliki tim ya kan? Dan setiap tim itu memiliki 3 orang ya kan? Dan setiap orang itu Kalau misalnya kalian tahu ya kan? Dan itu kalian harus memiliki setiap mobil yang memiliki special yang beda-beda Seperti ini ya kan? Satu supporter Satunya tentu aja speedster Dan satunya lagi Itu ada interceptor disini ya kan? Dan kalian pada saat di arah tim rank itu Untuk ketiga orang dari kalian itu harus memiliki ini semua, oke? Jadi ya buat mobil speedster ini Tentu aja kalian harus menjadi cepat dan menjadi nomor satu di arah risk itu Dan tentu aja buat supporter ini Buat nge-support si speedster Buat speedster lebih cepat atau gimana gitu ya kan? Dan tentu aja Last waterless itu adalah mobil interceptor ini, oke? Mobilnya ini itu Buat nambahin boost yang dimiliki oleh speedster sama supporter dan dia sendiri, oke? Jadi supportnya bakal nge-support speedster Dan interceptornya bakal ngasihin Buat nitrous yang dimiliki oleh speedster juga Jadi itu adalah kalian caranya menang dengan gampang buat tim ya kan? By the way, aku gimana kalau langsung aja race di arah sini ya kan? Aku bakal mencoba ke arah rank race Dan ya kita menuju ke arah tim mode, oke? Biasanya aku menjadi yang speedster ya kan? Kalau misalnya berada di arah timku Tapi kalau misalnya kalian memiliki orang yang speedsternya lebih hebat Kalian harus mengalah pada orang itu Dan kalian menjadi role yang lain Seperti support atau nggak interceptor gitu loh Kalian jangan menjadi speedster semuanya seperti ini, oke? Ini beda, oke? Jadi ya buat timku sekarang memiliki perfect spot ya kan? Kalau misalnya kalian lihat di arah sini Which is very nice Dan ya Eskaliburku ini bakalan mantep jiwa di arah track ini, oke? Jadi kita langsung aja start And then you have it, oke? Di arah sini kita harus unggul di arah race ini Karena kita adalah speedster Dan ingat aja Kalau misalnya kalian timnya itu Bisa dikatakan menang Kalau misalnya kalian di arah sana itu memiliki flag yang berbeda-beda Dan tentu aja kalau misalnya kalian berada di arah ini ya kan? Racenya ini kalian harus memiliki ultimate Dan kalian harus cepet-cepetan buat nge-nitros-nitros ya kan? Itulah mengapa interceptor itu sangatlah penting di tim ini Karena interceptor itu bisa mengasihkan kita nitros Dan ya dengan nitros kita bisa mengulti mobilnya ini dengan cepat Dan rasanya buat timku ini nggak terlalu bagus ya kan di arah sini Tapi at least kita bisa jadi juara satu Dan ya you know the drill Kalau misalnya kalian memiliki tim yang salah bagus itu Kalian bisa menjadi juara satu dengan cepat dan mudah Itulah aja kalau misalnya timnya kalian memiliki speedster Dan memiliki interceptor ya kan? Kalian untuk masa timnya itu nggak boleh beban juga ya kan? Aku saranin kalian buat main game ini tuh Bersama tim yang kalian kenal sendiri Seperti temannya kalian atau gimana gitu ya kan? Dan ya itu rasanya gimana caranya kalian menang dengan mudah sih di game ini ya kan? Sekarang aku memakai tim yang random Makanya itu aku kalah mantapun Ya ini adalah risikonya kalau misalnya kalian memiliki tim random ya kan? Kalian untuk menang atau kalahnya itu kalian nggak bisa tentukan Karena timnya kalian itu bener-bener super random ya kan? Nah tentu aja buat kalian yang nggak pengen hal itu terjadi ya kan? Kalau misalnya kalian nggak memiliki teman atau gimana gitu ya kan? Kalian nggak boleh tim match ya kan? Karena ya kalau misalnya kalian memiliki teman itu lebih bagus Karena kalau misalnya kalian tahu di rank race ini Tim kalau misalnya kalian menang itu buat rankingnya itu lebih tinggi dikit ya pada solo Tapi kalau misalnya nggak memiliki teman tentu aja kalian harus memerlukan solo race disini ya kan? Jadi ya sebelumnya menuju ke arah solo race ya kan? Aku akan ngasih tahu kalian di arah mobilnya ini Gimana caranya kalian menjadikan mobil kalian lebih cepat ya kan? Tentu aja kita menuju ke arah workshop upgrade di arah sini Dan tentu aja kalau misalnya kalian tahu Di tadi ya kan aku telah bilang Kalau misalnya kalian harus nge-upgrade mobil kalian secara terus-menerus Dan kalian harus nge-find mobil yang sangat cocok dengan kalian Jadi kita langsung aja menuju ke arah ECU ya kan? Karena aku memiliki beberapa hal yang perlu aku bilang ke kalian sekarang Kalau misalnya kalian tahu ya kan? Sekarang aku rollnya itu adalah speedster Which is speedster itu bagus buat solo race juga ya kan? Buat ECU kalian itu harus sama atau nggak harus cocok seperti mobil-mobil kalian Seperti yang kalian tahu Sekarang aku memiliki speedster Excalibur ya kan? Dan kalau misalnya kalian belum tahu Excalibur itu sangatlah cocok buat kayak Nitrus dan kawan-kawan Makanya itu untuk masa core ECU itu memiliki ini ya kan? Gain extra speed after using ultimate for 5 seconds Buat Excalibur itu memiliki banyak ultimate ya kan? Jadi ini untuk masa core-nya ini sangatlah bagus buat mobilku Dan kita juga memiliki beberapa issue yang lain Yang bisa menaikkan speednya ya kan di arah sini Dan kita bisa menaikkan durability dan kawan-kawan Dan kita bisa memiliki slipstream Nitro Charge Dan ini adalah salah satu ECU yang sangatlah membantu mobilku Karena mobilku itu sangatlah mempentingkan Nitros ya kan? Jadi slipstream Nitro Charge dan ya drift Nitro Charge seperti ini Dan juga slipstream Boost dan kawan-kawan itu sangatlah penting buat mobil Excaliburku Oh iya apa itu ya? Buat kalian supaya lebih cepat kaya ya kan? Kalian jangan lupa untuk nge-claim semuanya ini ya kan? Seperti token seperti ini kalian harus nge-claim Jadi mungkin aku bakal ngedraw terlebih dahulu ya Dan kalau misalnya kalian tahu Tadi kan aku kan sedikit kalah ya kan? Jadi rankku itu bakal turun Tapi untuk sekarang aku perlu membayar kekalahanku dengan solo race Tentu aja Dan kita sekarang menuju ke arah sini ya kan? Dan Coastal Storm Reverse Dan ya inilah mengapa kok aku nggak bilang bahwa mobil kalian itu harus melihat mapnya sendiri Karena kalau misalnya kalian kebiasa dengan mobil kalian Semua map itu bakalan terasa gampang Oke di arah Ace Racer ini oke? Dan kita langsung aja coba di arah sini Dan Perfect Launcher Ini aku pengen menjadi suara satu Dan lihat seberapa gilanya Nitrosnya si mobil ini oke? Dan kalian tentu aja harus ngedriff-nedrift Dan kalian harus memiliki Nitros setiap kali kalian sudah kecas Nitrosnya Dan buat mapnya ini kalian harus bener-bener berhati-hati dengan environmentnya ya kan? Karena environmentnya juga aja di map ini tuh nggak terlalu bersahabat Dan kita sudah Nitros 3 kali buat mobilnya ini dan kita memiliki ulti ya kan? Dan tentu aja kita bakalan memakai ultinya Nabrak sedikit nggak apa-apa ya kan? Pokoknya kalau misalnya kalian setelah nabrak Kalian harus nge-ulti mobil kalian oke? Supaya kalian memiliki speed yang kalian lost sebelumnya Dan ya rasanya aku jual satunya gampang ya What the heck? Kadang-kadang gampang, kadang-kadang nggak gitu ya kan? Di arah gamenya ini Jadi ya buat balance-nya game ini tuh Beberapa risk itu kayak kalian itu nggak kebalance Kalian itu bisa kayak ke queue sama orang yang rank-nya kadang-kadang rendah gitu loh Jadi aku juga aja nggak tahu Buat ranking sistemnya game ini tuh mungkin bahkan lebih bagus pada saat nanti fully launch ya kan? Ingat aja gamenya ini tuh masih beta oke? Dan buat kalian yang menanyakan buat betanya game ini tuh Kalau misalnya nanti save datanya itu bakalan balik atau nggak pada saat nanti global launch Aku juga aja nggak tahu ya kan? Tapi ya TVGO kita bisa juara satu dengan mudah banget Karena mobilku ini sangatlah mantap jiwa ya kan? Dan kita memiliki new record Yaitu 1 menit 17 detik di arah sini oke? Sebelumnya itu kita nggak pernah secepat ini Dan ya very nice oke? Kita memiliki second place di arah sini It's very nice Dan kita memiliki yang pertama di arah sini tentu aja Dengan SK Liburku Very nice Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk kayak tips and tricksnya buat kalian menang di gamenya ini Tentu aja buat kayak Kalau ada saat kalian ngeris atau gimana itu Belokan ini juga penting ya kan? Kalian jangan lupa ngedrift menuju ke arah tikungannya Supaya kalian keluar-keluarnya di tikungannya tersebut itu Bisa lebih cepat Karena kalian memiki boost tentu aja Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Dan menurut kalian video ini membantu Jangan lupa like dan subscribe And ya we'll see you guys at the next video And good bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax